Gimana muka gue kayak gini bisa jadi kayak gini sekarang Disclaimer sebelumnya ini memang belum mulus banget Tapi jujur aku udah seneng banget sama kondisinya saat ini Masya Allah tabaraka Allah Dan aku bakal spill produk-produknya karena good girls do not get keep Dan kalian harus inget juga kalo itu berproses Dan produk-produk yang aku pake ini lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun Bahkan beberapa udah kayak dari 2-3 tahun lalu Yang pertama ada facial wash Ini tuh penting banget kalian harus share yang tepat Itu PR pertama aku waktu SMP Atau sekitar 10 tahun lalu Karena 10 tahun lalu tuh gak ada sabun yang tidak mengandung SLS Sementara kulit aku tuh super sensitif Jadi gak boleh ketemu SLS Yang kedua kalo kalian tau penyebaran berjerawat itu ada 2 Satu karena bakteri Satu karena ada penyebaran atau peradangan Nah karena kandungan facial wash yang ini tuh ada oatnya Jadi dia tuh ada sifat antibakterial Jadi aku gak perlu lagi maskaran tiap pagi pake oat Tapi cukup pake sabun cuci muka ini aja Yang kedua orang tuh banyakan kulitnya berjerawat Karena mereka tuh berminyak Dan orang berminyak itu kebanyakan karena mereka dehidrasi Tapi mereka tuh gak nyadar Makanya aku selalu sarinin hydrating toner Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara minyak sama kandungan air di wajah Karena kadang-kadang kamu tuh gak sadar kalo kamu tuh kurang minum Atau kurang nutrisi Atau apapun Dan instannya tuh sebenernya kamu bisa pake hydrating toner Kayak si Studiotropic ini Sebenernya aku dulu tuh pake clears Tapi harga clears tuh Rp100.000 Sementara kalo ini tuh gak nyampe Rp200.000 Untuk botol yang gede juga Jadi steals banget sih buat aku Yang ketiga untuk mengatasi jerawat itu Kalian bisa pake AH, BHA Atau kandungan S-nya apapun Dan juga kandungan sulfat Tapi kalo aku Aku tuh tipe kalian mencegah Aku gak suka ada bekas jerawat Karena jujur bekas jerawat itu ngilanginnya mahal banget Jadi aku mendingan mencegah dia biar peradaan Atau bahkan tumbuh sekaligus Dengan aku rutin pake exfoliating toner Dari Salicylate Acid Jadi kalo misalkan aku berjerawat Aku juga gak terlalu sering pake Acne Patch Karena aku lebih sering kompres pake ini Kecuali emang gemes banget ya Baru aku biasanya pake Acne Spot atau Acne Patch Dan jujur aja kalo kalian udah berjerawat dari 10 tahun lalu Dan kalian kenal skincare Kalian pasti tau ada Paula Choice dan lain-lain Ini tuh lebih bagus Bahkan dibandingkan Drunk Elephant Menurut aku ini lebih bagus Jujur ini cocok-cocokan banget sih Tapi kalo menurut aku ya Banyak banget skincare lokal yang jujur lebih bagus Daripada skincare yang off-cribe dari luar Next, untuk moisturizer juga penting banget Teorinya sama kayak tadi hydrating toner Karena kilat kita tuh sebenernya terlalu banyak produksi minyak Dan minyaknya tuh menyumbat Jadi daripada kita sumbat pake minyak Lebih baik kita sumbat pake moisturizer Abis itu moisturizer ini underrated banget Aku udah berkali-kali bilang Karena dia tuh multi-peptide Ada kuper peptidenya Sementara kalo kuper peptide tuh di luar Kemarin aku beli aja tuh 600 ribuan Disini cuman 200 ribuan Dan peptide ini tuh juga bantu Untuk kayak mencegah Terjadinya kayak bekas-bekas jerawat yang menghitam Makanya kalo kalian liat jerawat aku tuh Lebih korang warna putih Eh pink-pink gitu kan Merah-merah Nah ini juga holy grail yang aku udah pake Dari awal launching Ini tuh awet banget Karena dipake tuh seminggu tuh cuman satu kali Kalo di aku Normalnya sih dua kali Tapi karena kulit aku sensitif Jadi aku cuman pake seminggu sekali Ini yang bikin kulit aku tuh Jadi lebih glowing banget Dan mengurangi komedo drastis Nah kalo ini lebih kayak eye cream aja sih Ini cuman kayak ya Kalo misalkan kalian butuh Tapi gak ada hubungannya sama jerawat Dan terakhir ini juga Salah satu yang krusial adalah Facial routine Kalo kalian udah pake skincare yang tadi Insya Allah gak akan sakit Ketika lagi di facial Jadi kalian wajib banget Facial routine setiap bulannya Biar gak banyak tuh calon-calon jerawat yang tumbuh Tapi kalian gak aku saranin facial Kalo kalian belum pake skincare yang pakem Kenapa? Karena sama aja bohong Ngerti gak sih? Facialnya bakal sakit Dan jerawatnya juga bakalan Lebih banyak lagi Karena kalian gak rutin Untuk menjaga kulit kalian sendiri Jadi dua hal ini tuh Kayak wajib barengan gitu loh Antara skincare Dan face treatment Segitu dari aku Semoga membantu Selamat menikmati